Intro Kalau ada fitnah mengatakan Abdul Somo Demokrasi itu tidak sah mengangkat pemimpin Dia tidak nonton ceramah saya full Karena tak ada duit beli paket Tontonlah Saya ceramah politik ini bukan baru Coba lihat jadwal ceramah saya di masjid Akramundri Goba Malam Ramadan Masih ada rekamannya Judulnya Politik Islam Hukum hudud tak bisa ditegakkan lewat demokrasi Belum ada di dunia ini yang membuat hukum kisos dan hukum hudud Di Saudi Arabia Hukum potong tangan dengan hukum pancung Yang di masjid kisos itu Itu ditegakkan lewat Raja Begitu juga dengan yang terjadi di Di negeri-negeri yang Dulunya sebelum merubah jadi republik Yang saya maksud itu Kalau untuk zaman sekarang Mau mendirikan negara Islam Makanya ada ungkapan Muhammad Nasir Islam ibadah dibiarkan Islam politik diawasi Islam ibadah dibiarkan Islam ekonomi diawasi Islam politik dihabisi Islam ibadah dibiarkan Tengok maulid Nabi Ramai Iktikab ramai Tapi kalau sudah cerita ekonomi Islam Awas hati-hati Yang politik habis dibantai Ada sebab itu Apa yang bisa diperjuangkan lewat perda itu Kalau tak mempan perda Biasanya kalau mentok di perda Karena terlalu ramai Perbub Bupati yang buat Satu orang Atau lebih tinggi lagi Pergub Itu yang bisa dibuat adalah Berbau syariah Contoh seperti yang dibuat di Padang dulu Perempuan tak boleh keluar malam Itu bisa dibuatkan Di Padang Panjang Dibuatkan Satpol PP syariah Ditangkap pedagang yang jualan hari Jumat Di bulan puasa kalau dia Itu bisa Maknanya peraturan yang berbau syariah Karena kalau untuk membuat Kalau dibuatlah hari ini Rep Negara Riau Islam Indonesia Orang yang membuat itu Ditangkap Supership Gantung kepala Hari ini berdiri Besok pagi Kapal Amerika Sudah mendarat itu Di Sungai Siak Membawa pesawat-pesawat tempur Untuk menghabisi Tak bisa Oleh sebab itu Dia casingnya tetap Tapi isinya Di robah di dalam Botolnya tetap botol Botol Minyak Babi Isinya Kecap Kalau Antum Buat botol Kecap Langsung datang Mereka tangkap Pancungnya kepala Oleh sebab itu Partai keadilan Namanya Hizbul Adalah Warrafah Di Maroko Dia bisa menang Dia bisa menang 100% Tapi sengaja Dia tak menang Jadi kalau Yang lain Mengatakan Kita harus menang Dia bilang Kita tak usah menang Karena kalau menang Nanti kasus dia Macam Fiz di Al-Jazair Fiz Front Islamik Salud Al-Jazair Begitu menang Membuat Negara Islam Maka terkenal Al-Jazair Dengan negeri Sejuta syahid Habis Dibantai Jadi dia Posisinya Sebagai penyeimbang Seperti Amno Dan Pas Di Malaysia Dia tak bisa Menghapus Penyeimbang Bisa Saya mau kasih Contoh penyeimbang Ketika Balap Balap Sepeda motor Di Malaysia Itu kan Yang tukang Pegang payungnya Itu harus Pakai rok pendek Yang pegang Payung itu Tak boleh pakai Rok panjang Pakai rok pendek Pakai baju You can see Lalu Pas Karena dia Sebagai partai Penyeimbang Mengeluarkan Peraturan Tidak boleh Meribut Berkuar Akhirnya Takut Penitianya Maka yang Tukang payung itu Dibuatlah Pakai Baju kurung Baju Melayu Buktinya Balapnya Bisa juga Berhasil Tukang pegang Baju payung Begitu juga Dengan Balap Ketika di Dubai Itu kan Kalau menang Yang menang itu Harus menggoncangkan Pakai Sampen Komar Dirobah Pakai Soda Buktinya Bebuih juga Bisa Kalau mau Nah proses Tawar Menawar Itulah Yang masuk Lewat Perda Jadi Namanya Tetap Tak ada yang Perubah Tapi Isinya Dirobah Dirobah Isinya Robah Jadi Kecap Orang Kita Kebalikannya Orang Kita Isi Tak Penting Yang penting Casing Maka Ramai-ramai Buat Islam Rumah Sakit Islam Sekolah Islam Isinya Yagudina Serani Kalau sakit Tak bawa duit Mati Di situ Oleh Sebab Itu Maka Sebaik-baiknya Memang Botol Kecap Isi Kecap Tapi Dalam Keadaan Darurat Maka Botol Minyak Babi Isinya Kecap Yang Sekarang Banyak Botol Kecap Isi Minyak Babi Wallahum Alam Dalam Istilah Fikirnya Ada Menyebut Namanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah Hukum Akam Kesultanan Ada Nama Istilahnya Disebut Dengan Al-Imamah Imam Ada Nama Istilahnya Al-Khilaf Al-Fah Karena Pemimpin Halifah Itu Maknanya Politik Islam Bapak Ibu Yang Dimulihkan Allah Oleh Sebab Itu Solusi Penyelesaian Umat Ini Apa Itu Silah Islam Mengurus Masa Salat Zakat Kuasa Haji Ada Namanya Fikih Mu'amalat Gadai Pinjam Minjam Hutang Pihutang Gadai Menggadai Ada Namanya Fikih Munakahat Nikah Tolak Rujuk Hulu Ada Namanya Fikih Jihad Ada Namanya Fikih Siasah Politik Islam Dan diantara Sarjana Politik Islam Itu Ustaz Ustaz Jamal Ustaz Jamal Ustaz Jamal Dulu Jinayah Siasa Jinayah Hukum Pidana Siasa Politik Islam Guru Besar Politik Islam Profesor Doktor Alaidin Koto Apa Saja Nama Nama Istri Politik Islam Dengan Perkembangan Zaman Maka Muncullah Para Ahli Ijtihad Nama Kitabnya Min Fikih Daulah Fikih Kekuasaan Namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi Masih hidup Orangnya Tinggal di Katar Kata dia Dalam Kitab Min Fikih Daulah Itu Bisa Di Download Di Internet Mencoblos Kertas Mengambil Paku Dicobloskan Kegambar Orang Saat Itu Kita Sedang Bersaksi Di Hadapan Allah Saya Abdul Somad Bersaksi Bahwa Orang Ini Layak Menjadi Pemimpin Saya Kedepan Acuk Mana Gambarnya Seselah Mau Ditunjuk Giginya Hidupnya Matanya Maka Itu Bukan Sekedar Main Main Kedepan Maka Umat Islam Berperan Luar Biasa Insya Allah Orang Pekan Baru Provinsi Riau Sumatera Indonesia Bagi Yang Mapan Ekonomi Tidak Mempan Lagi Yang Disebut Dengan Money Politik Money Duit Politik Politik Pakai Duit Bapak Ibu Yang Mapan Kaya 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 Berduit Bukan Beruang Berduit Kalau Adalah Calon Menyebar Saya Calon Saya Sebar Duit 50 Ribu Pilih Saya 50 Ribu Mau Bapak Pilih Mau Juga Nampaknya Insya Allah Tak Mau Dia Kenapa Karena Dia Mapan Secara Ekonomi Dia Tidak Mau Masa Depan 5 Tahun Dibayar Hanya 50 Ribu Kalau 500 Tidak Saya Sudah Ngaji 500 Ribu Tidak Kalau 5 Juta Istiqorong Saya Dulu Angkat Angkat Bangga Karena Satu Desa Sudah Bisa Dia Selamatkan Satu Desa Kawan Saya Yang Insya Allah Desa Yang Dia Pimpin Selamat Dari Narkoba Selamat Dari Zina Selamat Dari Khamar Kenapa Karena Dia Yang Kauan Saya Tidak Tidak Akan Mungkin Kawan Saya Satu Lokal Dekat Satu Dekat Kursi Sama-sama Kami Dulu Kuliah Asal Kiki Dilempar Kami Pake Penghapus Sama Bu Zulhidah Bu Zulhidah Nosen Bahasa Inggris Dilempar Kami Diam Kami Habis Kiki Itu Sekarang Jadi Gemba Desa Kawan Saya Aman Satu Desa Kemarin Saya Saya Jumpai Ibu Zulhidah Assalamualaikum Jumbo Ini buku Saya Ingat Ibu Sama Saya Tidak Alhamdulillah Jadi InsyaAllah Siapa Ibu Yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Tidak Lagi Berpikir Politik Arab Ada Sebagian Orang Politik Arab Akhirnya Umat Islam Kalau Tidak Dipimpin Oleh Muslim Yang Mengerti Politik Maka Umat Islam Akan Dipimpin Oleh Politikus Yang Tidak Peduli Kepada Islam Allahu Alhamdulillah La Akhir Alhamdulillah hipARS